Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semua sedulur YouTube sedulur subscriber sedulur tukang dimanapun sedulur berada semoga selalu dalam keadaan sehat ya lho ya untuk video kali ini saya akan membuat daun pintu puputarung motif anyaman lho saya disini membuat tutorialnya di bagian inti ya lho ya di bagian inti yaitu cara pembuatan motif anyamannya lho untuk bahannya saya menggunakan kayu marsawa dan rampihang kita bikin ukuran tebal 3,7 lebar 11 cm setengah dan palangan bawah saya bikin ukuran 23 cm dan isiannya saya menggunakan papan dibikin ukuran 18 mili dulur Oke kita lanjut di bagian inti ya lho ya Oke sedulur kita mulai dalam bagian inti ya lho ya ini bagian inti buah sedulur yang masih kebingungan nih caranya nih kita mulai dengan cara seperti ini pertama kita ukur dari ujung sini 9 cm tulur bentukan ini ya udah bentuk 9 cm dan 9 cm dua kali lho kita ukur dari ujung sini ke bentukan ini lho 19 cm ya 19 cm dibagi tiga lho 19 cm nanti dibagi tiga berarti 6 cm tiga milian 6 cm tiga mili jadi nanti ada lima garis ini untuk pemotongan bahan untuk anyaman lho kita bikin lebar 9 cm dan pemotongan malangnya 6 cm tiga mili Oke lanjut proses pembuatan anyaman lho untuk bahan anyamannya saya menggunakan balok ukuran 8x12 cm lho 8x12 cm lho nanti kita belah menjadi ukuran 9 cm dan ketebalan 18 mili lho untuk pemotongan kita bikin secukupnya aja ya lho ya ini kan pintu 2 meter kita potong bahan ininya panjang yang semeter 73 cm usahakan dalam proses pembuatan motif anyamannya kayu harus sama semua ukurannya dulur jangan lebih dan jangan kurang kita menggunakan krusut atau pelusut kita press ukurannya menjadi ukuran 9 cm lho lho 9 cm semua ya lho ya like kusura 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 kemudian kita belah menjadi ukuran 18 mili ini untuk ketebalan ketebalan motif anyamannya kita bikin 18 mili nanti disurut palingnya jadi 17 mili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Lalu kita pasangkan ke mesin Doper Mesin loader gede ini lor ya Buat untuk proses pemeropilan Oke lanjut kita Ke proses pemeropilan Bahan tadi lor Terima kasih telah menonton 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 mata panelnya lalu kita amplas supaya menjadi lengkung lor gak apa-apa ya lor ya atasnya gak rata kita amplas supaya cembung atasnya lor seperti ini kira-kira hasilnya yang sudah di amplas ya lor ya hasilnya seperti ini kenapa ini samping-sampingnya kita kasih kupingan tongolan supaya hasilnya persis mirip anyaman lor untuk alat bantu potongnya saya menggunakan alat bantu seperti ini lor kita kasih penahan ukuran 6 cm 3 mm penahannya saya menggunakan baku lor terserah sedulur mau pakai penahannya seperti apa syukur-syukur sedulur sudah punya alat yang canggih lor ya saya belum punya jadi bikin alat bantu seperti ini usahakan proses pemotongan sama semua lor dan siku jangan sampai gak nyiku ya lor ya hasil pemotongannya lor biar hasilnya pas dan juga jos selamat menikmati selamat menikmati kita coba cek ya lor ya hasilnya seperti apa nah ini sudah pas lor dan kita cek ke atasnya lor cek ke atas kira-kira tekor apa lebih ternyata tekor lor ternyata tekor lor di bagian atas tekor 2 cm jadi jangan bingung sedulur kalau tekor seperti ini atau lebih kita ambil satu lalu kita ukur dan kita bagi dua lor kita ukur ujung ke ujung dan kita bagi dua lor jadi di bagian atas dan di bagian bawah kita samakan lor caranya seperti ini kita ukur sama ratakan yang ukuran tadi bagian atas dan bawah jadi nanti di bagian atas dan bawah tidak sama ya lor ya kita emal seperti ini dan untuk barisan anyaman kedua juga kita bisa emal lagi supaya hasil sampingnya rapat dan atas bawah juga rapat lor nanti kita kasih lis ini sampingnya juga lebih ya lor ya nah ini bagian atas bawah dan ini bagian samping barisan ketiga kita press ukurannya bagian atas bawah dan samping ini hanya untuk bagian atas dan bawah ya lor ya dan bagian tengah kita sudah sama ratakan semua ukurannya 9 cm dan juga 6 cm 3 mm cara pemasangannya seperti ini kita cek cek lagi ukurannya untuk di bagian atas dan bawah dulu selesai berpikiran setelah selesai semua bagian pemotongan atas dan bawah dan barisan ketiga yang lebih lanjut ke proses pemasangan lor kita kasih lem ya lor ya kita menggunakan lem yang jose lem yang bagus lor biar tidak merubah hai 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 selamat menikmati dalam pembuatan pintu motif seperti ini kita dibutuhkan kesabaran dan teklatenan lho makanya kita harus ngopi dulu biar otaknya tidak panas lho seperti ini lho cara pemasangannya dan hasilnya seperti ini tidak ada rongga-rongganya jadi tidak seperti seperti irisan tahu seperti tahu diris-iris dan kebanyakan seperti itu tapi ya bergantung selera sih ini cara saya dan hasilnya seperti ini semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi sedulur semua terima kasih buat sedulur yang juga selalu mendukung channel ini sudah setia mendukung channel ini dengan cara share dan juga subscribe pokoknya mah sangat-sangat berterima kasih dan saya juga sangat lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial pertukangan saya selamat datang juga buat yang baru menemukan channel ini selamat bergabung jangan lupa di subscribe dulu biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial pertukangan dari saya lor setelah selesai proses pemasangan motif anyaman kita bikin listnya lor saya menggunakan mata profil seperti ini dan bahan listnya ini tebal 18 mili ya lor ini kita profil kanan-kiri dan nanti kita belahnya belakangan lor untuk ketebalan kayu 18 mili lor mata profil juga yang juga sering saya upload ya lor cara pembuatan list timbunnya namanya apa lupa ini mata profil seperti ini lor selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti ini lho lalu kita belah ketebalan ya sesuaikan ukuran supaya pantas saja ya lho ya ini ketebalan saya bikin ukuran 12 mili lho ketebalannya lho dan lebar 18 mili selamat menikmati 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 selamat menikmati